Halo semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Kristen bisa mulai muncul dan diterima oleh masyarakat Jawa. Yaitu penginjilan dilakukan oleh orang awam bernama Konrad Lawrence Kulen dan Johannes MD yang sebenarnya ilegal. Dilarang oleh pemerintah Belanda. Pada video ini, kita akan membahas tentang salah seorang penginjil generasi selanjutnya yang bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Orang ini bukan hanya penginjil ilegal. Tetapi juga adalah pemberontak yang diburu oleh pemerintah Belanda. Dia adalah seorang pribumi Jawa yang murtad dari agama Islam dan terkenal sakti oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kisah kehidupannya? Simak video ini sampai selesai ya! Nah, kita akan membahas seorang tokoh sejarah yang dikenal dengan nama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Perlu kita ketahui bahwa Tunggul Wulung bukan nama aslinya. Secara bahasa, Tunggul memiliki arti pemimpin yang unggul. Sedangkan Wulung memiliki arti kecenderungan bawaan yang tersembunyi. Siapakah ia Ibrahim Tunggul Wulung sebenarnya? Masih misteri. Karena dia sendiri menutup identitas latar belakang kehidupannya. Ada yang mengatakan, bahwa sebenarnya dia adalah seorang priai Mangku Negara, bangsawan kelas atas, dan bahkan seorang pangeran. Dia lahir sekitar tahun 1800 dengan nama Raden Mas Tondo Kusumo. Dia adalah anak dari Raden Ngabehi Atma Sudirio, seorang bupati Mangku Negara. Kemudian Raden Mas Tondo Kusumo menjadi seorang demang, atau kepala distrik, di kawasan Kediri, dan mendapatkan gelar Raden Demang Padmadirio. Sekitar tahun 1820, dia menikah dengan Raden Ayu Senen, yang merupakan putri kedua, dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Negara keempat. Dia terlibat dalam perang di Ponegoro, melawan Belanda, pada tahun 1825 sampai 1830, dengan membawa seribu pasukan, dan menggunakan nama samaran, Kiai Ngabdullah. Kekalahan di dalam perang di Ponegoro, membuat dia melarikan diri ke daerah Juwono di Kediri, dan menyamar sebagai rakyat jelata. Di dalam laporan-laporan Residen Jepara, dia mengaku sebagai seorang petani, yang dilahirkan di Kawedanan Juwono. Walaupun menyamar sebagai rakyat jelata, Kiai Ngabdullah dikenal sebagai seorang yang berwajah tampan. Tatapan matanya tajam, seperti dapat melihat ke dalam batin seseorang. Hidungnya mancung, dengan janggut yang panjangnya sampai ke perut. Tubuhnya tinggi dan ramping, kuat dan pemberani, seperti layaknya seorang ksatria. Di dalam penyamarannya itu, dia sering mengajak rakyat, untuk membangkang melawan pemerintah Belanda. Pada suatu saat, dia berkunjung ke desa Loireng Semarang, dan berkenalan dengan seorang Kristen Jawa, murid seorang pendeta Jerman, yang bernama Gottlob Bruckner. Ini adalah perjumpaan pertama dia, dengan orang Jawa, yang menjadi Kristen. Dia merasa aneh, tetapi peristiwa itu lewat begitu saja. Tidak lama setelah itu, Kiai Ngabdullah sempat ditangkap, karena kuda yang dia gunakan, dituduh sebagai hasil curian. Pada tahun 1840, dia pergi dari Juwono, karena di situ terjadi krisis ekonomi, dan identitasnya diketahui oleh pemerintah Belanda. Dia lari ke Gunung Kelut, menjadi seorang petapa, dan mengganti namanya menjadi Kiai Ageng Kelut. Namun dia lebih dikenal oleh masyarakat setempat, dengan nama lain Kiai Tunggul Wulung, yang diambil dari nama salah satu abdi dari Raja Jayabaya, di dalam babat kediri. Kiai Tunggul Wulung zaman Raja Jayabaya, dipercaya adalah penjaga kawah Gunung Kelut, yang mengarahkan Lava Kelut, agar tidak memakan banyak korban. Selain tokoh Saman Raja Jayabaya, ada juga tokoh Majapahit, bernama Kiai Ageng Tunggul Wulung, yang juga melarikan diri dan bersembunyi, ketika Majapahit kalah. Di dalam petapaannya itu, dia bersahabat dengan seorang petapa lain, bernama Nyai Endang Sampurnawati. Dia sudah terlebih dahulu ngelmu Kristen, daripada Kiai Tunggul Wulung. Konon, katanya, Nyai Endang Sampurnawati adalah putri bupati kediri. Pada suatu ketika, Kiai Tunggul Wulung menemukan secarik kertas, yang berisi 10 hukum Taurat berbahasa Jawa, yang diterjemahkan oleh Kulen. Selain itu, dia juga mendapatkan wahyu untuk mentaati 10 hukum itu, dan pergi belajar ke Mojowarno. Kiai Tunggul Wulung pergi ke Mojowarno, yang sudah menjadi desa Kristen versi Yohanes MD, lalu mendapatkan petunjuk untuk pergi ke Ngoro, ngelmu Kristen langsung dari Kulen, yang menerjemahkan 10 hukum Taurat itu. Kulen mengajarkan kepada dia, bahwa menjadi Kristen itu, tidak berarti menjadi orang Belanda. Tetapi tetap menjadi orang Jawa, beserta dengan seluruh peradaban dan budayanya. Kiai Tunggul Wulung suka dengan Kristen yang diajarkan Kulen, lalu menjadi muridnya, dan mengabarkan Injil versi Kulen, di daerah sekitar Malang. Kepanjen, di Moro, Penanggungan, dan sekitarnya, bahkan sampai ke Semarang, Jepara, Pati, dan Bagelan. Kiai Tunggul Wulung juga mengikuti pola yang dilakukan oleh Kulen. Dia membuka hutan, dan membangun desa. Desa yang didirikan oleh Kiai Tunggul Wulung, diantaranya adalah desa Bondo, desa Banyutowo, dan desa Tegalombo. Orang-orang Kristen hasil penginjilan Kiai Tunggul Wulung, juga tidak dibaptis, seperti halnya jemaat Kulen yang lain. Hal ini disebabkan, karena Kulen mengajarkan, bahwa jika seseorang dibaptis, maka dia melepaskan kejawaannya, dan menjadi seorang Belanda. Penginjilan Kristen versi Kulen, yang dilakukan oleh Kiai Tunggul Wulung, bersamaan waktunya dengan datangnya para penginjil resmi, dari lembaga-lembaga penginjilan Eropa. Lembaga-lembaga penginjilan Eropa baru datang pada waktu itu, karena sebelumnya, ada pelarangan untuk memberitakan Injil, yang diberlakukan oleh VOC. Pelarangan pemberitaan Injil itu, akhirnya baru dicabut, oleh Gubernur Jenderal Janjek Prochusen, yang memerintah Hindia Belanda, pada tahun 1845, sampai 1851. Salah satu penginjil resmi pertama yang datang, adalah Jelle Eljes Jelesma, yang datang ke Surabaya, pada tahun 1847. Sebelum Jelesma datang, sudah ada orang-orang Kristen di Jawa, hasil penginjilan Kulen dan Yohanes MD. Jemaat Kristen Kulen tidak dibaptis, tetapi mereka sangat ingin dibaptis. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan Kulen, dan beralih menjadi jemaat Yohanes MD. Pada awalnya, mereka harus ke Surabaya untuk dibaptis. Tetapi Jelesma memperjuangkan izin dari pemerintah Belanda, supaya dia boleh membaptis di luar Surabaya. Pada tahun 1848, Jelesma mendapatkan izin. Sehingga, setelah itu orang-orang desa yang mau dibaptis, tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Surabaya. Setelah mendapatkan izin, Jelesma pergi ke Sido Arjo, untuk membaptis 19 orang, dan ke Mojo Arno, untuk membaptis 56 orang. Penginjil lain yang datang setelah Jelesma, adalah pendeta Peter Jans, yang datang ke Jepara, pada tahun 1853. Dia mendapatkan kesulitan dalam bahasa Jawa, sehingga dia meminta Jelesma, untuk mengirimkan orang Jawa yang bisa membantunya. Jelesma mengirim seorang Jawa yang sudah menjadi Kristen, bernama Sam Sampir. Pada saat itu, Peter Jans juga berkenalan dengan Kiai Tunggul Wulung, dan mereka menjadi sahabat. Tetapi kemudian mereka mulai menjaga jarak, karena ada perbedaan sudut pandang yang cukup tajam. Menurut Peter Jans, kekristenan Kiai Tunggul Wulung adalah ajaran sesat, yang sudah bercampur dengan tahayul dan mistik. Sedangkan menurut Kiai Tunggul Wulung, Peter Jans ingin menguasai orang Jawa, menghancurkan budaya Jawa, dan membuat mereka menjadi orang Belanda. Karena merasa tidak cocok, akhirnya mereka berpisah, dan menjalankan penginjilan sendiri-sendiri. Sekitar tahun itu juga, tahun 1853, Kiai Tunggul Wulung bersama Nyai Endang Sampurnawati, memutuskan untuk tinggal di Mojowarno, dan mereka menikah di sana. Di Mojowarno itu, Kiai Tunggul Wulung bertemu dengan Jelesma, lalu belajar baca tulis dan kekristenan yang lebih mendalam dari dia. Jelesma mengajarkan kepada dia, bahwa menjadi kristen, memang bukan berarti menjadi orang Belanda. Tetapi dibaptis bukan berarti membuat seseorang menjadi orang Belanda juga. Pada saat itu, Kiai Tunggul Wulung menjadi bimbang dengan kristen yang diajarkan Kulen, tetapi masih belum yakin untuk dibaptis. Pada tahun 1854, Kiai Tunggul Wulung bekerjasama dengan Sem Sampir, untuk memberitakan injil di Juwono, Margotuhu, dan Luang Sebelah Utara Tayu. Apa yang mereka lakukan, cukup menggemparkan, sampai akhirnya diketahui oleh pemerintah Belanda. Itu pertama kalinya pemerintah Belanda menyadari, bahwa ada penginjil peribumi Jawa, di luar penginjil Eropa, yang melakukan penginjilan liar secara bebas, tanpa batas wilayah dan tanpa izin, di Pulau Jawa. Antara tahun 1855-57, akhirnya Kiai Tunggul Wulung dan Nyai Endang Sampurnawati, memutuskan untuk dibaptis oleh Jelesma di Mojo Arno. Kiai Tunggul Wulung mendapatkan nama Baptis Ibrahim, menjadi Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Dia mendapatkan nama Baptis Ibrahim dari perjanjian lama, karena pada waktu itu, ada peraturan bahwa orang Jawa yang dibaptis, tidak boleh mendapatkan nama Baptis dari perjanjian baru. Setelah itu, dia terus memberitakan injil ke berbagai tempat, secara bebas, tanpa izin dari pemerintah Belanda. Di antaranya di Kayu Wapu, Bangsal, Ngalapan, Margotuhu, Kepanjen, Jenggrik, Penanggungan dekat Malang, Jumur dekat Pandaan, dan tempat-tempat lain. Yang menarik adalah, banyak pengikut pendeta Peter Jans, yang akhirnya menjadi pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Mereka membangun desa-desa Kristen, di daerah-daerah Angker, yang tidak berani didatangi oleh agama lain. Di antaranya daerah Angker Ujung Jati, pesisir Jepara dan Tayu, yang dikenal sebagai tempat tinggal penguasa dunia roh, bernama Embah Suto Bodo. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung juga adalah orang, yang mendorong Nyonya Van Ostrom Philipp, dan Nyonya Kristina Petronella Philipp Stevens, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa. Nyonya Van Ostrom Philipp dan Nyonya Kristina Petronella Philipp Stevens, adalah campuran Indo-Belanda, yang tinggal di Banyumas dan Bagelan. Dari kedua Nyonya ini, lahir gereja Kristen Jawa. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung memusatkan perhatiannya, untuk membangun desa-desa Kristen, di Bondo Kabupaten Jepara, lalu Banyutowo dan Tegalombo di Kabupaten Juwono. Tetapi pengaruh pemberitaan Injil Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, mencapai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bahkan sampai Banten. Pada zaman Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, ada tiga golongan orang Kristen. Yang pertama disebut Indis Cekert. Mereka adalah orang-orang Eropa, dan orang-orang di luar Jawa, yang bekerja pada pemerintah dan perkebunan-perkebunan. Yang kedua adalah jemaat Kristen hasil penginjilan lembaga-lembaga resmi, yang mendapatkan izin dari pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah jemaat Kristen hasil penginjilan ilegal peribumi, seperti jemaat Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Populasi yang terbesar, adalah yang ketiga. Jemaat Kristen hasil penginjilan ilegal peribumi. Seorang penulis sejarah, bernama Claude Guilotte, mencatat bahwa pada waktu itu, pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, berjumlah 1.058 orang. Jumlah pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung saja, sudah jauh melebihi jumlah pengikut para penginjil lain dari lembaga-lembaga resmi, yang ada pada waktu itu, di kawasan itu. Salah satu orang, yang menjadi pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dan menjadi penginjil besar di generasi selanjutnya, adalah Kiai Sadrah, dari Bondo. Kiai Sadrah tadinya bernama Radin Abbas, santrinya Kiai Kusen, yang mempunyai nama lain, Kiai Siskanoman. Setelah belajar dari Kiai Kusen, Radin Abbas memperdalam ilmu, di pesantren daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur dia bertemu dengan Jelesma, dan mendengar tentang Kristen. Tetapi dia sama sekali tidak tertarik untuk ngelmu dari Jelesma. Setelah selesai ngelmu di pesantren Jawa Timur, dia kembali ke Bondo, dan menemukan bahwa gurunya, Kiai Kusen, sudah menjadi seorang Kristen, karena kalah adu sakti, dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Semenjak itu, Radin Abbas berguru kepada Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, lalu dibaptis, dan mengganti nama menjadi Kiai Sadrah. Setelah itu, Kiai Sadrah membantu Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dalam memberitakan injil ke berbagai daerah. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk pergi, dan memulai penginjilannya sendiri. Setelah mengetahui, bahwa sebelum menikah dengan Nyai Endang Sampurnawati, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung pernah menikah, dan mempunyai keturunan, seorang cucu yang bernama Ratiman. Kiai Sadrah tidak cocok dengan Ratiman, yang bersahabat erat dengan Jans Junior. Anak dari pendeta Peter Jans. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung menetap di desa Bondo, sampai dia meninggal pada tahun 1885. Pengelolaan komunitas Kristen di desa Bondo, Tegalombo, dan Banyutowo, diserahkan kepada Ratiman. Pada tahun 1886, Ratiman dibaptis. Dan pada tahun 1887, seluruh komunitas Kristen yang dia kelola, berjumlah 368 orang, dibaptis dan diserahkan kepada Jans Junior. Ratiman sendiri kemudian menjadi guru injil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung? Kenapa Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, jauh lebih sukses daripada para penginjil resmi? Yang pertama adalah, karena Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Yang saya maksud dengan bahasa, bukan hanya masalah lisan, bahasa Jawa Sunda dan lain sebagainya, tetapi masalah pemahaman pemikiran. Para penginjil Eropa, menggunakan jurus standar, mulai dari dosa mula-mula, yang diwariskan dari Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian terus sampai ke penebusan Yesus. Jurus ini bisa dilakukan di Eropa, yang sudah tahu dan menerima, bahwa semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang Jawa sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Jadi, sebelum berbicara tentang penebusan Yesus, mereka sudah buang waktu, untuk memperkenalkan pemikiran tentang dosa warisan dulu. Selain buang waktu, pemikiran tentang dosa warisan, mempunyai kemungkinan, ditolak oleh pendengarnya. Maksudnya begini. Yang dirasakan dan dimengerti oleh orang Jawa, adalah mereka ditindas oleh para penguasa. Ketika penginjil bule, yang kulitnya mirip dengan penjajah Belanda, berbicara tentang dosa warisan, yang mereka pikirkan adalah, orang bule ini bukan memberitakan kabar baik, tetapi berusaha mempersalahkan mereka, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Pesan yang mereka terima adalah, para penginjil ini berkata, mereka ditindas oleh orang Belanda, karena mereka berdosa. Itu sangat berpotensi, membuat mereka menolak, untuk mendengar lebih lanjut tentang Yesus. Jadi, mereka sudah gagal, sebelum mereka selesai berbicara. Sedangkan Kia Ibrahim Tunggul Wulung, tidak mulai penginjilan, dari pemikiran tentang dosa warisan. Dia langsung mulai memberitakan kabar baik, tentang kelepasan, dari segala belenggu kuasa kegelapan dan perbudakan. Orang-orang Jawa yang suka dengan kebatinan, mengerti tentang kuasa kegelapan dan perbudakan. Ketika Kia Ibrahim Tunggul Wulung berbicara, tentang kelepasan dari kuasa kegelapan dan perbudakan, yang ada di pikiran orang-orang Jawa, adalah bagaimana caranya. Jadi, Kia Ibrahim Tunggul Wulung bisa langsung ke pokok pembicaraan, tentang Yesus Kristus sebagai ratu adil, yang ditunggu-tunggu oleh orang Jawa, tanpa hambatan. Ini membuat Kia Ibrahim Tunggul Wulung, sudah beberapa langkah di depan para penginjil barat. Ketika bertemu dengan orang Jawa yang baru mereka kenal, Kia Ibrahim Tunggul Wulung langsung berbicara, tentang kabar baik Yesus Kristus, sedangkan para penginjil barat, buang waktu berbicara tentang dosa warisan dulu. Selain itu, Kia Ibrahim Tunggul Wulung berani menyerukan kemerdekaan dari pemerintah Belanda. Sementara para penginjil lain, tidak berani untuk berkata seperti itu. Untuk memberitakan injil saja, mereka harus minta izin kepada pemerintah Belanda. Mereka tidak mungkin minta izin kepada pemerintah Belanda, untuk mengajarkan masyarakat Jawa, berjuang mendapatkan kemerdekaan dari pemerintah Belanda. Jangankan itu. Kita sudah bahas pada video lalu, bahwa Johannes MD pernah ditangkap dan dipenjara, hanya karena membagikan injil Markus ke pasar-pasar, tanpa izin dari pemerintah Belanda. Sedangkan Kia Ibrahim Tunggul Wulung, bahkan berani menyebut kelompoknya, golongan Wongkris dan Kang Mardika. Yang berarti kelompok orang Kristen yang merdeka. Kenapa Kia Ibrahim Tunggul Wulung berani berkata seperti itu? Karena dari awal, dia memang adalah buronan, yang tidak mampu ditangkap oleh pemerintah Belanda. Jadi, cara penginjilan Kia Ibrahim Tunggul Wulung, memang sudah beberapa langkah, di depan para penginjil resmi. Dia menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, dengan persoalan yang dimengerti oleh masyarakat, dan jawaban yang dimengerti oleh masyarakat. Pelajaran dari Kia Ibrahim Tunggul Wulung ini, penting untuk dipelajari oleh kita, yang ingin sukses melakukan penginjilan. Jangan textbook. Kaku. Dalam bidang apapun, terkadang apa yang kita pelajari di sekolah, belum tentu bisa dipraktekan di kenyataan. Kita harus improvisasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan. Contohnya, cara Kia Ibrahim Tunggul Wulung, yang menawarkan perjuangan kemerdekaan dengan cara Yesus Kristus, mungkin bisa masuk ke masyarakat Jawa, yang pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Tetapi cara Kia Ibrahim Tunggul Wulung itu, belum tentu masuk ke masyarakat Jawa pada saat ini, yang sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Jadi, yang kita pelajari dari Kia Ibrahim Tunggul Wulung, bukan hanya apa dan bagaimana cara dia melakukan penginjilan. Tetapi tentang kerangka berpikir, sebelum kita melakukan penginjilan, supaya kita bisa langsung masuk ke topik pembicaraan tentang Injil Yesus Kristus, tanpa buang waktu dan tenaga, berbicara tentang hal lain yang berpotensi ditolak oleh pendengar kita. Kenali lawan bicara kita, dengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka, dan berikan solusinya. Kalau kamu tidak bisa lakukan itu, misalnya kamu sudah punya jurus standar yang harus kamu gunakan, kamu harus menerima konsekuensi bahwa tidak semua orang bisa menerima apa yang kamu sampaikan. Maksudnya, para penginjil resmi itu sebenarnya bukan gagal. Hanya saja target penginjilan dengan cara itu tidak cocok untuk masyarakat Jawa. Tetapi mungkin cocok untuk masyarakat pendatang, yang bisa mengerti dan membutuhkan apa yang mereka bicarakan. Dengan kerangka berpikir seperti ini, kita bisa mengerti bahwa Kiai Ibrahim Tunggul Wulung mempunyai kebebasan untuk membentuk kekristenannya sendiri. Itu sebabnya, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung bisa membuat lelagun atau nyanyian, pertunjukan wayang, sendratari, tata cara upacara keagamaan, dan lain sebagainya, yang cocok untuk masyarakat Jawa. Jika para penginjil barat, biasanya berdiri di atas mibar, memberikan ceramah atau kotbah, yang bersifat satu arah, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung melakukan jejagongan. Duduk-duduk, kumpul bareng, bercerita-cerita setelah bekerja, sambil melepas lelah. Dari sini timbul tanya-jawab, ada perdebatan, atau ngadu ngelmu, sehingga lebih menarik bagi orang Jawa, yang sangat menghargai hubungan sosial. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung bahkan tidak keberatan, jika ada yang mengatakan tempatnya adalah masjid. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung tahu, bahwa orang-orang Jawa, suka dengan kebatinan, rapal atau mantera, dan perimbon. Karena dia sendiri adalah orang Jawa. Apa yang dilakukan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, bukan berkata bahwa itu semua salah, atau hanya tahayul. Tetapi dia menciptakan kebatinan rapal dan perimbon, versi Kristen. Contohnya, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung menciptakan rapal, seperti berikut. Bapak Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah. Telu-telune tunggal dadi sawiji. Lemah sangar, kayu angker, upas racun, pada tawa. Ibi gusti, manggih selamat salaminya. Artinya, Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Suci. Ketiganya menjadi satu. Kawasan yang berbahaya, pohon yang jahat, segala racun bisa, akan menjadi tawar. Berkat rahmat Tuhan, menemukan keselamatan selamanya. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung juga menciptakan rapal, untuk mengusir kuasa-kuasa jahat seperti ini, ketika memulai pembangunan desa ujung jati. Ancak-ancak ali-ali, si ali kebo janggitan. Anak-anak kebo dunkul, si dunkul kapan gawe nih. Ketiga rendeng, anjang-anjang bubuk bala, uni nih gerenteng cepluk. Ini adalah contoh lirik lagu rohani Kristen, yang diciptakan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Doh Yesus ratu ning kesan, putra nipun Allah engkang, Sampun ngawon ken pecah, sawer tuan remuk sirah. Nali ko jaman pines di, tuan kang ane tepi, Janjine ala kang setio, mitulungi tiang kang nesto. Janjine ala kang setio, mitulungi tiang nesto. Ti saking suar ko tu meda, kata melkurban ing panera, kata melkurban ing panera. Artinya, ia Yesus raja kehidupan. Anak Allah yang sudah mengalahkan maut. Ular Tuhan remukan kepalanya. Ketika telah tiba waktunya, Tuhan menggenapi janji Allah, yang setia menolong manusia hina. Sehingga turun dari sorga, dijadikan korban atas pelanggaran. Pada tahun 1881, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung menciptakan sendra tari langendrian, yang terkenal dan disukai oleh masyarakat Jawa. Jadi, para penginjil resmi, terlihat berusaha untuk mengubah orang Jawa, supaya menjadi seperti orang Belanda. Sedangkan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, berusaha meningkatkan kesusastraan dan kesenian Jawa, sehingga membuat orang Jawa menjadi lebih bangga, pada jati diri identitas kejawaannya. Oke, sekian video kali ini, Gusti Yesus memberkati kita semua. Jawa Ibrahim Tunggul Wulung menciptakan Pertamaian Jawa Ibrahim Tunggul Wulung menciptakan Pertamaian Jawa Ibrahim Tunggul Wulung menciptakan Selamat menikmati 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 Karena dukungan dari teman-teman Kami bisa melakukan berbagai pekerjaan Baik yang terlihat Maupun yang tidak terlihat Selama ini Kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih Dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita Oleh karena itu Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi Bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih Kepada teman-teman yang telah mendukung Selain berdoa Supaya Tuhan memberkati kamu Keluarga kamu Dan apapun yang kamu kerjakan Kita percaya Bahwa Tuhan kita melihat Apa yang kita kerjakan secara tersembunyi Dan akan memberikan upahnya Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan Teman-teman tidak perlu berkecil hati Karena Teman-teman juga sudah mendukung kami Jika teman-teman subscribe Memberikan jempol Dan membagikan link video ini Ke kerabat dan media sosial lainnya Oleh karena itu Kami juga berdoa Supaya Tuhan memberkati kamu Keluarga kamu Dan apapun yang kamu kerjakan Oke Sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa saya Beserta kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton